Kemudian fenomena alam lain yang perlu saya ceritakan. Yang di kita ini nggak ada. Tapi ini dahsyat. Ini di Jepang. Apa yang disebut dengan taifu atau taipun. Jadi ini salah satu fenomena alam yang membuat saya amat sangat terkesan. Itu terjadi di Jepang. Saya 5 tahun tinggal di sana, 97 sampai 2002. Ini merasakan apa itu taifu atau taipun. Seperti topan. Itu angin yang sangat dahsyat. Yang terjadinya itu antara bulan Mei sampai Oktober. Dan puncaknya itu biasanya Agustus, September. Dan di sini disebutkan ada, kalau itu dah musimnya, itu sampai sekitar 30 angin taifu itu. Dan itu luar biasa, anginnya. Nah, jadi ini ilustrasinya berasal dari lautan Pasifik, di timur laut. Nah, dari kita. Nah, ini angin ini bergerak. Bergerak dan kemudian menyapu daerah ini. Ini adalah Honsu, pulau utama. Ini Kiusu di bawah, di atas ini ada Hokkaido. Nah, ini berjalan di sana. Dan kalau ini sudah, jadi mengingatkan kita pada ayat dalam Al-Quran. Jadi dikirimkan angin yang dahsyat, angin yang luar biasa panasnya. Tapi ini angin dengan kecepatan 200 km per jam. Bayangkan. Ini tadi, angin 200 km per jam. Jadi kalau makan laut pun, ombak pun itu, Masya Allah. Saya pernah pulang dari Tokyo, ya itu dah di ekornya. Jadi kepalanya itu udah di tengah laut. Karena itu berjalan, kan? Itu gelombang, ombaknya itu masih besar. Padahal itu ekor dari taifu itu. Jadi kalau itu terjadi, maka, nah ini, coba lihat ini. Akar, pohon pun tercerabut dan pohonnya tumbang. Nah, gitu. Nah, ini, ya. Kemudian, kagamnya Makweng, ya. Pulau wisata di Hiroshima, padahal itu berantakan. Pinggir-pinggirnya itu. Karena dilalui oleh yang namanya taifu itu tadi. Jadi seperti ini. Pohon bertumbang. Yang kemudian, ya, sebagian atap juga katut, terbang, menimpa mobil. Mobil pun juga, apa, kemudian, ya, ada yang katangalah ke bawah, berjumpir balik, begitu. Nah, tapi ketika sudah mulai agak reda, ya tetap aja nih. Nah, ini di kota Tokyo, begitu ya. Kalau angin itu sudah datang, begitu ya. Nah, ini adalah fenomena putin, begitu ya. Dan luar biasa dahsyatnya, begitu. Ngeri, gitu, kalau kita. Kalau pas ini datang, itu mengerikan sekali. Nah, di, alhamdulillah, di kita nggak ada. Alhamdulillah, di kita nggak ada, begitu ya. Jadi, kita ini sudah relatifin, ya, dimanjakan, kalau dari sisi alam, gitu ya. Tapi karena dimanjakan, jadinya seringkali kita kepapelasan jadi orang manja, begitu, jadi suka malas-malas, gitu. Nah, jadi itu sudah menjadi fenomena, ya, di Jepang. Nah, persoalannya adalah kemudian bagaimana kita, ya, atau orang Jepang dalam hal ini itu mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya musim taifu itu. Nah, gitu ya. Ini kan fenomena alam yang mereka sudah nggak bisa hindari. Sudah ada musimnya sendiri, kalau kita ini musim hujan, musim kemarau. Nah, ini. Menariknya ini, contohnya, ya. Jadi, taifu yang datang. Ini adalah taifu nomor 17. Nah, menariknya adalah ilmuwan Jepang itu sudah bisa memprediksi, jadi ini, kapan taifu itu akan muncul. Dan di posisi mana itu akan muncul. Nah, kemudian bergerak dengan kecepatan berapa. Nah, ini, ya, ini pada hari Doyobi, ini hari Sabtu, jam 3, ini di sisi. Kemudian ini tanggal 22, ini Ciyobi, ini hari Minggu, jam 3, itu di kawasan sini. Ini terus bergerak. Nah, ini Getsuyobi, Senin, jam 3, ini di sini. Ekor, apa, apa, itu kepalanya taifu itu. Ya, itu bergerak terus. Nah, kemudian ini Selasa, Suyobi, jam 3, itu di sini. Ya, di Hokkaido. Nah, ini taifu nomor 17. Ini diidentifikasi oleh ilmuwan Jepang. Setiap taifu. Jadi, kalau ada 30 taifu, ya 30 itu diketahui oleh orang Jepang. Sudah bisa diprediksi dengan akurat kapan dia muncul, ya, dan kemudian di posisi mana, dan dengan kecepatan berapa dia akan bergerak. Nah, kemudian dari sini, ya, dari pengetahuan ini, kemudian kebijakan terkait dibuat oleh Jepang. Yaitu, nah ini, ya. Ya, jadi, Singkangsheng itu, ya, kereta api cepat. Kereta api cepat itu dulu, ya, itu ada tiga. Yang pertama itu Kodama. Kodama, kemudian di atasnya itu adalah Hikari, dan di atasnya lagi itu ada Nozomi, begitu ya. Kereta api cepat di Jepang itu. Jadi, kereta peluru, begitu istilahnya. Jadi, kalau seribu kilometer, itu gelap dengan Kodama, itu, ya, apa, berapa itu, enam jam, begitu ya. Kemudian kalau dengan Hikari, itu lima jam, kalau dengan Nozomi, itu empat jam, begitu ya. Itu seribu kilometer. Nah, jadi, dengan diketahuinya kapan taifu itu muncul, ya, dan kemudian pada hari ini jam sekian itu dia lewat mana, maka semua Singkangsheng, ya, yang melalui daerah itu pada jam itu, itu otomatis kemudian dihentikan. Ya, gitu. Sehingga dengan demikian, ya, taifu ini ya udah, jalan aja. Jadi, menjadi fenomena biasa, ini kan fenomena alam. Tapi kalau kemudian kereta ini dilanjutkan, maka itu kan berarti kita kemudian berada di posisi yang taifu itu ada. Nah, itu kan membuat kita menjadi rawan untuk menjadi korban. Nah, bisa seperti itulah fenomena alam menjadi bencana alam, gitu ya. Karena kita tidak mengantisipasi. Bahkan kemudian kita berada di fenomena alam yang relatif berbahaya. Nah, itu lah fenomena alam. Terima kasih. Terima kasih.